oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama astro channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer tentunya ya jadi setelah kalian menonton video ini coba kalian cek video-video lain di channel ini terutama di playlist sudah saya siapkan video-video tentang semua permasalahan laptop dan komputer dan kalian jika tidak mau ketinggalan update video terbaru maka silahkan subscribe channelnya dan aktifkan loncengnya jangan lupa juga setelah menonton video ini cek di kolom deskripsi di bawah video ini karena biasanya ada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan video ini atau ada hal-hal yang misalkan saya lupa menyampaikan sesuatu di video ini maka saya akan taruh di deskripsi jadi kalian tidak akan ketinggalan info ataupun informasi yang belum tersampaikan dan oke lanjut ke pembahasan video yaitu cara menghilangkan update and shutdown atau update and restart kayak gitu ya biasanya tampilan itu ada di star windows ya cara ini khusus windows 10 teman-teman ya nah ketika kita klik ini nah biasanya teman-teman nih kalau tidak tahu nih kalau di klik ada tampilan seperti ini tentunya bingung juga nih ya kalau di shutdown nanti restart lagi eh update kalau di restart update ya nah jadi bagi teman-teman yang tidak tahu cara menghilangkan tulisan ini atau titik-titik kuning ini ya gampang banget caranya tinggal di ikutin saja sesuai eh cara-cara yang ada di video ini jadi kenapa sih harus dihilangkan gitu ya ya harus dihilangkan karena kan normalnya itu tidak ada titik-titik ya tulisannya ada restart shutdown sleep kayak gitu tapi ini ada update ada update kayak gitu tentunya kan kita yang tidak tahu bingung itu apa gitu maksudnya buat apa gitu kan nah untuk untuk menghilangkannya teman-teman disini silahkan ketik ketik service ya nah disini silahkan ketik service nanti pilih ini ya nanti akan kebuka tampilan pengaturan konfigurasi service nah ditunggu sebentar ya karena emang laptopnya lemot jadi loading kayak gini teman-temannya loading banget lemot banget karena emang ini memakai RAM 2GB ya 2GB Windows 10 padahal jika memakai Windows 10 itu RAM minimalnya 4GB ya nah teman-teman akan tampil seperti ini yang harus teman-teman lakukan adalah silahkan di scroll dulu ke bawah ya scroll ke bawah ke paling bawah ya nah kita cari tulisan Windows update nah disini ada tulisan Windows update silahkan double klik saja ya silahkan double klik saja nanti akan muncul opsi opsi mematikan Windows update ya nah ini akan saya geser dulu ya agar agar kelihatan nah digeser terlebih dahulu ya jadi sebelum teman-teman mengklik restart and update atau update and southdown sebelum mengklik ini ya teman-teman harus mematikan Windows update nya terlebih dahulu tapi jika kalau misalkan sudah terlanjur tidak apa-apa ditunggu saja paling tinggal di uninstall saja ke program-program yang yang terupdate nah ini silahkan teman-teman pilih disable ya dan klik stop untuk menghentikan permintaan update tersebut sebenarnya bagus-bagus saja kalau misalkan di update ya jika Windows Windows 10 nya original nah yang jadi masalah kalau misalkan Windows 10 nya tidak original atau bajakan nah itu akan akan menyebabkan error ketika di restart ya makanya harus dimatikan nah ketika teman-teman sudah mematikan Windows update nya di service tadi nah sekarang silahkan boleh teman-teman merestarnya ya nanti akan ada proses updating gak apa-apa ditunggu saja biasanya prosesnya tidak lama dan laptop akan booting seperti seperti semula ya kita akan restart terlebih dahulu laptopnya ya nah ini sekarang saya videokan lewat handphone ya karena di proses update sendiri tidak tidak bisa mereka melayar sendiri ya jadi saya videokan lewat handphone makanya videonya agak burem ya agak gelap sengaja agar tulisannya agar tulisannya kebaca teman-teman nah dan ini proses restart ya lumayan lama karena emang laptopnya masih standar prosesornya masih standar terus masih pakai hard disk dan RAM nya pun hanya 2GB jadi wajar saja lama ya nah ini proses update nya seperti ini teman-teman ada tulisan working on update nah ini ditunggu saja ya biasanya tidak lama kalau misalkan kita sudah mematikan windows update di pengaturan service tadi tapi jika misalkan teman-teman nih lama banget gitu stuck di angka 0 atau 57 atau 97 gitu silahkan komen di kolom komentar saja ya ditanyakan di kolom komentar nanti akan saya pandu dan saya arahkan nah ini tidak lama ya ini langsung akan merestore sendiri nah dan disini ditunggu saja sampai sampai masuk desktopnya atau masuk windows ya memang lama ya jadi harus sabar ketika startup lama atau teman-teman kalau misalkan mau mempercepat startup ada di playlist channel saya cara mempercepat startup ya nah itu lumayan bisa mempercepat misalkan startupnya 5 menit nah itu jadi 2 menit bisa pakai cara itu ya silahkan teman-teman cari di playlist channel saya nah ini lagi proses updating silahkan ditunggu saja yang harus teman-teman nih yang harus teman-teman ingat yaitu ketika proses ini jangan sampai kehabisan baterai atau jangan sampai misalkan waduh lama nih dimatikan lewat tombol power nah itu jangan banget ya jangan banget jadi harus sambil charger dan jangan dimatikan lewat tombol power ya itu yang dilarang ketat nah jika ada passwordnya silahkan masukkan password seperti biasa agar masuk windows ya nah ketika seperti ini kita akan cek lagi ya apakah update and restarnya masih ada atau udah hilang nah dan ternyata sudah hilang ya teman-teman ya bagi teman-teman nih misalkan masih ada gitu silahkan tanyakan di kolom komentar ya nanti akan saya bantu dan akan saya pandu oke teman-teman untuk infonya sampai disini saja semoga bermanfaat semoga menjadi tambahan pengetahuan ya kurang lebihnya mohon dimaklum dan dimaafkan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati